Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Kang Roy official salam edukasi salam sobat tenak buat para petenak semuanya kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya pemeliharaan indukan entok agar tetap sehat dan indukannya juga nyaman kandangnya bersih dan ramah lingkungan di kandang entok tertutup jadi kandangnya entok kang Roy itu full tertutup ya teman-teman nah ini Kang Roy menggunakan Gavalum untuk kandangnya sendiri bagaimana sih tipsnya agar kandang kita itu selalu bersih aman dan pastinya ramah lingkungan karena mayoritas ya teman-teman mayoritas untuk kandang entok sendiri itu untuk kandangnya ukurannya itu lebih luas bahkan mayoritas kandang entok itu sistem umbaran jadi tidak tertutup seperti ini apalagi kandang Kang Roy ini sekat dan untuk ukuran kandangnya itu juga tidak terlalu besar ini cukup 2 meter persegi teman-teman jadi kandang Kang Roy itu cuma 2 meter persegi lah kurang lebih lebihnya itu juga enggak banyak enggak sampai 3 meter ini dan ini full tertutup seperti apa sih untuk Kang Roy sendiri caranya untuk merawat indukan entok bisa dilihat ya teman-teman ini real ini belum Kang Roy bersihkan jadi kandangnya itu bersih teman-teman kandangnya bersih untuk amoniaknya bahunya juga tidak menyengat bisa dilihat kotorannya hampir tidak ada ya teman-teman nanti Kang Roy bahas nah ini malah bertelur di sini teman-teman padahal ini sudah Kang Roy berikan dan untuk pertarangannya nah ini malah bertelur di bawah ada makan nah nanti kita pindah teman-teman bah ini entoknya gimana ini nah caranya teman-teman yang pertama untuk masalah kotoran teman-teman jadi kenapa kandang Kang Roy bisa bersih seperti ini jadi ini belum Kang Roy bersihkan karena Kang Roy juga baru untuk pulang kuliah ya teman-teman hampir tidak ada teman-teman untuk kotorannya jadi tipsnya teman-teman nah teman-teman bisa lihat untuk itu disitu kan ada pangkringan nah ada pangkringan indukan entok nah ini kambingnya malah nah ini tuh ada pangkringan teman-teman ada pangkringan untuk indukan entok jadi untuk indukan entok sendiri itu istirahat untuk indukan entok istirahat atau lagi santailah disitu teman-teman bisa dilihat ini buktinya teman-teman kita kasih pangkringan indukannya disitu dan untuk air minumnya akan Kang Roy di di luar di sebelah sananya itu nah di sebelah pagar di luar jadi untuk entoknya habis makan itu juga naik ke situ habis makan di sore hari untuk entoknya itu juga disitu jadi untuk otomatis untuk kotorannya itu langsung jatuh ke bawah jadi tidak bercerceran di sampingnya nah ini kan di sekelilingnya teman-teman Nah bisa dilihat bersih asli teman-teman dan untuk ukurannya itu juga terbatas cuma dua meter bersegilah kurang lebih untuk ini teman-teman terus nanti kita bagaimana untuk untuk kotorannya apakah kita biarkan yang pasti tidak teman-teman yang pasti tidak kita biarkan jadi setiap satu bulan sekali nah ini satu bulan sekali itu baru full teman-teman kita cek di sini ya teman-teman nah ini sudah Kang Roy kemarin itu Kang Roy ambil ya kurang lebih satu bulan sekali itu sudah full bahkan bisa lebih nah ini belum Kang Roy ambil ya teman-teman nah ini bisa dilihat nah jadi kalau full kita ambil kita masukkan ke karung kita ambil kita masukkan ke karung untuk kotorannya kita gunakan untuk pupuk azula nah itu temen-temen jadi kotorannya itu kita kasih karung biar kering terlebih dahulu baru kita gunakan untuk pupuk azula itu salah satu cara Kang Roy ya teman-teman untuk menjaga kebersihan entok dimana untuk kandangnya agar selalu bersih dan amoniaknya tidak terlalu menyengat karena kandangnya tumpukan kotoran sehingga temen-temen temen-temen semua ini tips ya buat para peternak apabila kandangnya itu full tutup-tutup temen-temen bisa menggunakan saya juga orang paham ya temen-temen kalau di Kang Roy itu disini namanya pangkringan temen-temen jadi buat mangkring entok lah intinya bisa menggunakan bambu bisa menggunakan apa saja lah yang penting ada media dimana entok itu bisa berkumpul nah ini cara jidu temen-temen jadi kotorannya langsung jatuh kebawah lalu untuk entok atau kriteria kandang lah kriteria kandang kan salah satunya upayakan entok itu harus terkena sinar matahari agar kesehatannya tetap terjaga dan pastinya entoknya tidak mudah stres karena bisa nyaman lah kalau bisa terkena sinar matahari itu badannya sehat-sehat teman-teman bisa lihat sendiri ya kandang kankroi dimana ini di sore hari panas banget temen-temen panas banget ini masih terkena sinar matahari jadi kankroi itu membuat kandang tertutup juga tidak asal-asalan ini panas banget temen-temen karena masih terkena sinar matahari dari bawah kalau dari barat nah dari barat kalau sore hari nah ini bayang-bayang kankroi juga kelihatan ya temen-temen dari barat terkena sinar matahari di sore hari kalau pagi ini masih bisa terkena jadi bagi masih masih terkena dari timur jadi otomatis kankroi juga tidak tidak apa ya tidak meninggalkan kriteria kandang yang dimana mengusahakan entok terkena sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D pastinya itu untuk masalah kandang jadi usahakan kalau kandang membuka kandang ya temen-temen itu menghadapnya ke barat atau ke timur intinya agar bisa terkena sinar matahari entah itu di pagi hari maupun di sore hari ini kambing kankroi teriak-teriak temen-temen ini mengganggu saja nah kita lanjut ya temen-temen untuk masalah perawatan kesehatan seperti apa nah itu temen-temen bisa lihat ada air minumnya digantung jadi air minum digantung ini bertujuan untuk menjaga kesehatan entok jadi itu bukan hanya air minum digantung temen-temen itu dalamnya itu ada isinya jadi untuk isinya kalau kankroi ini isinya itu ada gula merah dan stimulan jadi kalau itu keindukan entok bisa menggunakan stimulan itu ada gula merah campuran gula merah ya temen-temen biasanya kankroi itu menggunakan probiotik berhubung kankroi sudah membuat probiotik untuk kali ini jadi kankroi menggunakan gula merah dan stimulan jadi untuk kandang disini itu ada suplemen kesehatan dengan menggunakan wadah air minum gantungan untuk anak akan entok nah selain itu temen-temen untuk selain itu bisa juga menggunakan untuk produk lainnya lah temen-temen alangkah baiknya itu malah menggunakan ramuan herbal seperti jahe kunyit terus ada temulawak ada temuireng dan lain sebagainya bisa direbus bisa digunakan jamu untuk kesehatan indukan entok menjaga kesehatan entok itu sangat penting sekali temen-temen sangat penting karena juga akan berpengaruh untuk anak-anak entok agar anak-anak entok itu tidak terkena virus ND yang disebabkan oleh indukan entok yang kurang sehat indukan entok penyakitan dan lain sebagainya agar aman dan pastinya temen-temen bisa lancarlah dalam betenaknya dimana itu beberapa ya temen-temen pemeliharaan indukan kankroi selain untuk kandang kankroi agar ramah lingkungan dan pastinya ada cara tersendiri kankroi itu menjaga kesehatan entok jadi walaupun kandang kankroi nanti insyaallah juga kedepan full tertutup jadi ada pelindung atas menggunakan galvalum ini kankroi juga tidak meninggalkan untuk masalah kesehatan entok temen-temen kita cari lagi lah kankroi cari lagi tips atau cari cara bagaimana kalau kandang entok itu tertutup pemeliharaannya seperti apa kalau kandang entok terbuka pemeliharaannya seperti apa jadi dari untuk beberapa kandang itu ada teorinya masing-masing temen-temen jadi ini kankroi pelajari untuk kandang tertutup kandang terbuka nanti kankroi kankroi sampaikan kepada para petenak semuanya biar kankroi dulu aja yang coba nanti takutnya kalau kankroi belum coba kankroi langsung sampaikan teorinya nanti malah amburadul lah jadi kankroi ini sudah terapkan untuk full kandang tertutup dan kankroi sudah berjalan kurang lebih satu tahun ya untuk kandang tertutup ini dan kankroi baru berani menyampaikan karena sudah melewati beberapa beberapa proses dan beberapa pengalaman lah jadi kita sharing-sharing berbagi pengalaman dalam petenak entok pastinya itu dia teman-teman semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi yang cukup bagi para petenak semuanya dalam pemeliharaan entok menjaga kesehatan entok teman-teman kalau kandang gantung ya kandang gantung kandang tertutup bisa menggunakan pada air minum yang gantung dan juga tetap disediakan air minum yang bersih baik atau air minum yang normal lah tidak ada obat-obatnya selain itu untuk kandang entok usahakan terkena sinar matahari dan tips yang terakhir untuk menjaga kebersihan entok agar tidak bau kandang entok agar tidak bau teman-teman bisa menggunakan pangkeringan untuk entok itu dia buat para petenak semuanya terima kasih baca lama